Bersama kita hadapi, bersama kita harungi, dunia kita sedang di uji Rentas kaum, agama dan bangsa, bersatu rakyat Malaysia, rakyat kita, rakyat merdeka Semangatku, semangatmu, bentuk berganing bahu, pimpin negara, ke era baru Perbezaan diketepikan, rakyat diutamakan, ayuh pertahankan kemerdekaan Hindungi diri, hindungi semua, mesti menang kita, jaga kita Semangatku, semangatmu, belisi aku Tanpa mendengarmu, kami berhormat untukmu Semangatmu, belisi aku Semangatmu, semangatmu, bentuk berganing bahu, pimpin negara, ke era baru Kebisaan diketepikan, rakyat diutamakan, ayuh pertahankan kemerdekaan Sudah menghantar borang pencalonan untuk Ketua Wanita UMNO Malaysia semalam Apakah ini langkah ke depan ataupun langkah ke belakang penyertaan Tan Sri Syarizat Abdul Jalil kembali ke pentas politik Malaysia? Kepasannya selepas ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton kami ketika ini Saya Haslina Iyar Kamaluddin Kembali seperti biasa di pentas skop MG Seperti saya katakan tadi, penyertaan ataupun menghantar borang pencalonan untuk jawatan Ketua Wanita UMNO Malaysia sudahpun dihantar oleh Tan Sri Syarizat Abdul Jalil semalam Ada yang berpendapat bahawa ini langkah ke belakang kerana kembalinya Tan Sri Syarizat Abdul Jalil seolah-olah tidak boleh menerima perubahan Segala persoalan anda, kita akan kupaskan bersama dengan Tan Sri Syarizat Abdul Jalil yang akan menjawab, mengupas isu kembalinya beliau ke pentas ataupun ke arena politik tempatan Saya perkenalkan kepada anda, siapa lagi? Orang kata inilah heroine Wanita UMNO sebelum ini, sebelum beliau melepaskan jawatan pada 2018 Saya perkenalkan kepada anda, Tan Sri Syarizat Abdul Jalil Assalamualaikum Tan Sri Waalaikumsalam, apa khabar Selina? Baik Alhamdulillah, menggigil juga sebenarnya Kita nak interview bukan kaling-kaling orang kata Lagi-lagi nak mendapatkan jawapan kenapa sekarang nak bertanding ramai yang kata tak bersetuju dan sebagainya Tetapi Tan Sri, sebelum kita mulakan Kepada pelayar, sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau pandangan Boleh ajukan di ruangan komen Tetapi, saya harapkan makluman ataupun maklum balas daripada anda itu Biarlah yang murni-murni untuk saya bacakan, untuk kita tanyakan Kerana, saya pasti skop MG ini dinantikan oleh ramai Nak tahu kebenaran, nak tahu apa yang berlaku di sebalik setiap isu yang berlaku Baik Tan Sri Sebelum itu, terima kasih Sudi bersama dengan kami menerima sebenarnya kunjungan Mungkin kita katakan secara terjahan ini Kepada Tan Sri Tetapi ini yang kita nak tahu Rakyat Malaysia nak tahu Ahli UMNO nak tahu Wanita UMNO nak tahu Apa yang berlaku sebenarnya Dan semalam, kita pun sudah dimaklumkan manusia Instagram Tan Sri sendiri sudah menghantar borang Kenapa Tan Sri? Pertamanya, Kak Ijat nak ucapkan terima kasih kepada Haslina Dan semua daripada Malaysia Gazette Kerana terpanggil untuk datang nak interview Kak Ijat Yang Kak Ijat pun rasa bersyukur kerana jawatan kuasa pemilihan Membenarkan, ada di antara lain yang dibenarkan bahawa boleh ada interview Dalam lain supaya calon-calon semua dapat berkongsi Maklumat dan juga visi dan misi mereka Kenapa mereka nak tawarkan diri untuk bertanding dan lainlah Jadi ini mengikut dalam etika yang dibenarkan Soalan tadi, soalan cepat masalah Kenapa? Kita terus saja supaya kita ada Kita dah, orang kata tak perlu tunggu-tunggu Kenapa Tan Sri? Cerita dia senang saja Dalam dunia ini kan, kita ada banyak resmi lah orang dulu kata Untuk Kak Ijat, saya rasa Kak Ijat buat keputusan ini dengan resmi kuda Kalau kita tengok kuda, racing horse katakan Dia luncur ke belakang dulu, betul tak? Dia ke belakang dulu Dia tengok macam mana Lepas itu dia meluncur ke hadapan Kak Ijat rasa mungkin Kembalinya Kak Ijat dalam pertandingan ini Resmi kuda Kita step back dulu Tengok 4 tahun lebih ini Kak Ijat tengok keadaan dulu Selepas Kak Ijat secara voluntary Melepaskan jawatan Dan ia Kak Ijat yang syurkan Yang berhormat Datuk Dr. Nuraini Untuk menerajui wanita UMNO Jadi itu dia Dalam masa 4 tahun lebih ini Kak Ijat mengambil sebetika Sebetika Pertama untuk Kak Ijat Meluangkan masa Balik bersama keluarga Kawan-kawan Ada masa untuk beribadah Masa untuk belajar ilmu-ilmu yang lain Dan Selepas beberapa tahun ini 4 tahun ini Seperti resmi kuda Kak Ijat rasa masanya tiba Why not? Kak Ijat boleh tawar diri Sebab ada pertandingan Ini masa pertandingan Tak ada apa yang luar biasa Daripada zaman Tok Nado Tok Nado mempindahkan kata Sampai sekarang Itu lumrah dalam parti Betul tak? Sebab itu kita hidup Kita hidup berpersatuan Mana ada parti politik Tak ada pertandingan Apa nak takutkan dengan pertandingan Siapa jua boleh tawar diri Untuk bertanding Kalau kita kuat Siapa yang tandingan kita No chance Betul tak? Kalau kita tak confident Atau kalau kita mungkin Pengundi itu Nak perubahan Mereka berilah peluang Kepada sesiapa jua Itu saja Sebenarnya Hasrat Kak Ijat Untuk menerima Pertimbangan Untuk Kembali Untuk Menawarkan diri Sebagai calon Tidak ada satu perkara Yang luar biasa Tak ada Malah Kak Ijat rasa Sekali ini Kak Ijat tawar diri Dengan Kekuatan yang lain Kekuatan yang lain Walaupun orang tanya Oh kenapa You dah Dah give up Saya tak pernah give up Saya tak pernah tinggalkan UMNO Maupun wanita UMNO Sebab apa? Saya wanita Dulu kini Selamanya Ada jawatan Tak ada jawatan Apa yang berlaku Kepada UMNO Menjadi Urusan Apa yang Membabit hati Jiwa saya Sebab saya Orang UMNO Orang parti Hingga akhir ayat Tapi Tansu dah Besara 2018 Melepaskan jawatan Sebagai ketua Dan memberi ruang Kepada muka-muka baru Apakah Tansri melihat Empat tahun lebih Ataupun Satu penggal ini Tiada pembaharuan Yang Tansri rasakan Kerana itu terpanggil Ataupun Tansri rasakan Ada sesuatu yang tak kena Saya rasa Kak Ijat rasa Soalan itu Satu soalan Cepumas Yang perlu Dijawab oleh Ahli-ahli wanita Itu Kak Ijat tak boleh Cakap untuk Wanita yang lain Tak boleh Kak Ijat hanya Boleh cakap untuk diri Kak Ijat sahaja Kenapa agaknya Dari sudut It's very simple Hari ini Kalau kita lihat Scenario politik Landskap politik Memang Amat berbeza Daripada yang dahulu Kak Ijat berpendapat Dan beberapa Orang lain pun Berpendapat bahawa Mesti ada Kebangkitan semula Tudung merah ini Tudung merah ini Yang betul-betul Berkat Keramat Semangat Wanita UMNO Kenapa Perlunya Kami rasalah Termasuk Kak Ijat Perlu ada Kebangkitan semula Suara Tudung merah ini Mesti Kembali Releven Perjuangan Tudung merah ini Mesti Kembali Gagah perkasa Perjuangan Tudung merah ini Bermakna 4 tahun ini Tidak ada Kebangkitan Tak perkasa Mungkin yang 4 tahun Sebelum ini Caranya lain Bukan Kak Ijat kata Tidak efektif Tak Ada Dia punya kebaikan pun Kita tak boleh Nafikan Semua pemimpin Dia ada Dia punya kelemahan Dia punya Kekuatan Jangan kita Nafikan Jadi Masa yang 4 tahun dulu Adalah dia punya Kekuatan Ada kelemahan dia Itu untuk Ahli wanita UMNO Dan parti Untuk menilainya Untuk Kak Ijat Kak Ijat Lebih minat Untuk move forward Move forward Lanskap politik yang baru Kerajaan Perpaduan Kita sekarang Bersama-sama dengan Parti Yang Seumur hidup Politik kita Yang menjadi Pembangkang Adakah wanita UMNO Bersiap sedia Untuk Menerima Bersama-sama mereka Kita Kita mesti siap sedia Sebab apa Ini adalah keputusan Yang dimuat Oleh kepimpinan Dan parti kita Adakah wanita UMNO Siap sedia Nak menghadapi PRU akan datang Caranya Mesti lain Strukturnya pun Mesti lain Betul tak Ilmu dia pun Kena lain Sikapnya pun Mesti lain Maknanya Tan Sri kecewa Dengan 4 tahun ini Saya tak kata Saya kecewa Saya hanya Rasa bahawa Perlu ada Pembaharuan Pembaharuan Cara kita Berpolitik Tapi Tan Sri Tan Sri melepaskan Jawatan ketika itu Ketika UMNO BN kalah PRU ke-14 Tan Sri tidak mahu Menyahut cabaran Membawa Kembali semangat Yang kalah itu Untuk tempoh ketika itu Dan melepaskan Tanggungjawab Kepada ketua yang baru Sekarang ini UMNO kalah lagi Pada PRU Ke-15 yang lalu Apakah Tan Sri merasakan Dua kali kalah itu Yang dirasakan ini Membangkitkan semangat Hingga 147 Bahagian wanita Tampil Berjumpa dengan Tan Sri Meminta Tan Sri kembali Kak Ijat rasa Bahawa Salah satu Sebab yang Kak Ijat Menawarkan diri Adalah kerana UMNO berada Di satu tahap Yang amat mencabar Dan kritikal Dan apabila Di tahap ini Di dalam komponen UMNO itu Wanitalah Yang mesti Memberi semangat Menjadi tulang belakang Malah Menjadi Leher tengkuk Untuk Kembalikan Kekuatan UMNO Sebab Kita wanita ini Sebenarnya Boleh diumpamakan Sebagai ibu Dalam keluarga Ibu dalam keluarga Yang menyatukan Keluarga kita Betul tak Menjadi kekuatan Menjadi semangat Segalanya lah Kita wanita Jadi dalam parti UMNO pun Begitu juga Sebab masa ini Pelainan sekali Daripada Empat tahun Sudah Jadi Kak Ijat rasa Bahawa Dengan pengalaman Yang Kak Ijat ada Ya Memang wanita datang Jumpa Kak Ijat Dan mereka Minta Mempertimbangkan Jadi Oleh kerana Mereka lah Yang mula Perjalanan ini Selama setahun Sebenarnya Tak ada apa lah Just dah datang Dia cuba Dia kata Kak Ijat Just come back Itu aje lah Bukan Kak Ijat kata Not come back Welcome back lah Apa-apa pun Tapi Kepada Kak Ijat lah Kita Kita mula Lembaran baru Lembaran baru Kita ikut Apa yang ada Pada hari dia Kerajaan Mesti ada keberanian Kak Ijat tengok kan Haslina Aset dalam Amno adalah Wanitanya Kita mesti Gilak semula Semangat wanita Haslina tahu tak Berapa Menantinya Wanita Amno Di peringkat akar undi Di cawangan-cawangan Yang Kak Ijat tahu Masa Kak Ijat lepas itu 23 ribu Lebih kurang 23 ribu Cawangan ya Ibu-ibu Ibu yang berumur Ibu yang Pertengah dan umur Ibu yang muda Yang kahwin Belum kahwin Ramuan dalam Wanita Amno Begitu cantik sekali Perlu Gilap semula Perlu beri Inspirasi kepada mereka Sebab apa Kalau kita nak berjuang Kalau kita tak ada Macam rasa Itulah macam kuda Kita nak race kan Susah Tansri Bukankah ramai yang menyatakan bahawa Zaman Tansri sudah berlalu Sudah-sudahlah Kalaupun nak get involved Kembali kepada Arena politik Cukup menjadi penasihat Kepada wanita Saya minta maaf Saya Saya Tak percaya Dengan konsep Penasihat ni Wanita Amno Ibu Kenapa pula Nak perlu penasihat Kita yang menjadi Patutnya Menjadi penasihat Pada orang lain Kalau dikatakan Wanita Amno Perlu penasihat Wow Itu Satu Tanggapan Kepala Kak Ijan Yang amat negatif sekali Kita wanita Amno Patutnya Gagah perkasa Bersuara semua Kita berpengalaman Kita berpengalaman Kalau kita perlu Mentor Atau penasihat Maknanya Susah tu Tak setuju Wanita Dia Tak boleh Wanita lah Patut menjadi penasihat Bagi yang lain Apa hal Wanita yang perlu Penasihat Lagipun tak ada Di dalam kita punya Perlembagaan Dan peraturan Saya rasa itu tak perlulah Kalau nak lead Lead betul-betul Sebab apa Menjadi ketua ni Bukan mudah tau Haslina You kena bertanggungjawab Kepada pergerakan you You tak boleh lepas tangan Orang lain tak boleh jadi Juru cakap you Masa itu Dah berlalu Kalau kita tengok lah Hari ni Dato' Sri Anwar Ibrahim Dia bertanggungjawab Betul semua Dato' Sri Zahid pun Sebagai presiden Amno Beliau Berdiri Tegak I'm taking this action Saya Bertanggungjawab Mesti ada keberanian Saya Saya Suka itulah Berani Kalau nak jadi ketua Mesti suara lantang Berani Kalau tidak Susahlah Jadi Tansui Mendapat green light Daripada presiden Untuk bertanding Saya nak cakap satu Kita jangan Membabitkan Yang berhormat Presiden parti Kalau kita nak Bertanding Kita mesti Bawa kekuatan Kita Kepada pertandingan Itu Of course Of course Apa ni Kak Ijat Berharap Kepada Bukan Bukan sokongan Bukan kata sokongan Sebab Kalau kita nak minta sokongan Kita bagi Presiden Susah Kita Jangan kacau Presiden Kita Sendirilah Kena ada Kekuatan kita Siapa yang nak Sokong kita Kena tahu Kenapa dia nak Pilih kita Betul tak Jadi Saya Saya lihat Bahawa Semua orang pun Dah tahulah Perkara ni Dah macam Duduk Bergeledak Sikit berapa bulan Kalau lah Katalah Saya jangkalah Kalau presiden Tak nak Kak Ijat Bertanding Sudah sementingnya Dia dah bagi signal Lama Sebab kita kenal Bersama Betul tak Saya Dari universiti dulu Sampailah Berjuang bersama Nak turun Nak turun Macam tu Jadi kalau presiden Tak nak Kak Ijat Bertanding Kak Ijat rasa Mesti presiden dah Hantar siapa-siapa Nak cakap Presiden sendiri Panggil Kak Ijat Pergi jumpa di ofis Kata Jad Jangan bertanding Tapi tak ada Apa pun macam tu Sebab apa Saya rasa bahawa Presiden Beliau menghormati Mereka yang nak Bertanding Bertanding lah Cuma jangan kacau Presiden Tadi Tan Sri Dia menyebut mengenai Beberapa bulan ni Bergelodak Bergelodak Apa yang berlaku Apakah dengan kembalinya Tan Sri Akan membuatkan UMNO Khususnya wanita Akan berpecah belah Selepas ini Saya rasa itu Hanya neratif mereka Yang tak nak Ada pertandingan lah Nak jalan mudah Yang nak jalan mudah Cakaplah Oh kalau Ada pertandingan Agar ada Perpecahan Mana ada Jadi pertandingan Adalah Adat Yang integral Di dalam Parti politik Kalau tidak Tak payahlah Apa-apa pun Biarlah Kalau Mana yang kita Dah kata Ada usul Untuk Presiden Dan timbalan Presiden Tak payah ada Pertandingan Semua dah setuju Ada yang tak setuju Tapi lebih yang Setuju Semua kita terima Yang lain itu Bagilah peluang Untuk bertanding Presiden pun dah kata Biar pertandingan Yang sihat Habis Kalau Nasib Naik Menang Kalau nasib Tak baik Kalah Tapi kita masih Jadi ahli Tak ada apa Kepada saya Hanya mereka Yang takut Untuk Di Wanita ni lah Yang takut Nak ada pertandingan Kartu pecah belah Semua mana ada Tengok dah Bapa pimpin kita ada Dan wanita Lagipun Katalah Sesiapa yang menang Mesti Bertaut kembali Macam hari itu pun Ketua Anita pun Bertanding juga Walaupun Apa ni Kita cubalah Tak ada apa-apa Tapi bertanding lah Tapi Kak Ijat selalu Dalam pertandingan Yang membabitkan Kak Ijat Kak Ijat selalu cakap Semua yang membantu Clean Kita cakap Tentang Apa dia Yang kita nak Bawa perubahan Kenapa mereka Boleh Mungkin lah Mempertimbangkan Kenapa nak ambil Kak Ijat Bukan nak Paksa Saya tak percayalah Dengan paksa Macam Cintalah Tak ada Paksaan Dan tak boleh Ada dusta Di antara kita Betul tak Kak Ijat nak Kalau you nak Macam Haslina Katalah perwakilan Oh I tak nak lah Kak Ijat Sebab dia dah Bumur dia Tak apalah Apa-apa semua Okey Ataupun mungkin You know Di dalam hati Haslina Haslina kata I think I nak lah Kak Ijat Mungkin suara dia lantang Betul tak Mungkin dia berani Nak fight Untuk isu-isu kita Sebab apa Nak jadi Ketua Anita Bukan mudah tau Haslina Sebab apa Kita ni Berjuang Di dalam Arena Walelaki Politik Kita di Malaysia ni Is very male centric Diklilingi oleh Kawan bapa tau Kita wanita Di tengah-tengah Sebagai imu Jadi kalau kita tak kuat Kalau perjuangan Wanita itu Tidak menjadi Perjuangan utama kita Memang susah Sebab apa Kalau kita nak hormat Daripada orang lelaki Kita mesti mempunyai Kekuatan kita Keikhlasan kita Sumbangan kita Kepada parti Barulah Orang lelaki hormat Daripada kita Baik Tan Sri kita melihat Tan Sri melepaskan Jawatan 2018 Dan Datuk Seri Nuraini Menang ketika itu Bertanding juga Selepas itu 2018 2019 2020 Kita dilanda Covid Jadi kita lihat Bagaimana kepimpinan Datuk Seri Nuraini Itu tidak dapat Mungkin dimanfaatkan Kerana ketika itu Covid 5 tahun ini Kita dilanda Pelbagai isu Kenapa tidak Diberikan ruang Dan peluang Kepada beliau Untuk meneruskan lagi 5 tahun Sepenggal lagi Untuk beliau membutikan Kerana 5 tahun Tak sempat Nak buat apa-apa Kerana kita Diserang Satu dunia Diserang Covid Beliau saya Itu bukan satu Soalan yang Menusapah Takkan masa Covid Semua orang Tak berjuang Masa Covid Itulah Pandemic Itulah Wanita UMNO Tuduh merah Turun Betul tak Menjadi Frontliner Di dalam Membela Nasib rakyat Wanita Kalau kita baca NGO Semua turun Membantu Zoom mereka Program mental health Mereka Kebajikan Dan lain Pada saya Pandemic itu Jangan guna Sebagai satu alasan Dunia bergegar Dengan pandemic Cabaran baru Wanita UMNO 23,000 Cawangan Mereka tak menggunalah Sepatutnya Perkataan itu Tapi Masa itu Wanita UMNO Sayangnya lah Boleh jadi Frontliner Sebab Kak Ijat tahu Wanita Dia Kalau beri Kepercayaan Kalau beri Kepimpinan yang Baik Dia lah Jadi Frontliner Yang pertama So I'm sorry Pasal yang Berapa tahun Yang pandemik Jadi takkan Semua balik tidur Betul tak Itu cabaran baru Kedak Ijat kan Kedak Ijat rasa Itulah masanya Untuk wanita UMNO Membuktikannya Kecekalan kita Kalau nak jadi Pemimpin Masa senang Saja Kalau kita Beri alasan Pandemic I cannot do anything Sedih lah Kak Ijat Tapi Tan Sri Melepaskan jawatan Ketika kalah juga 2018 Sekarang UMNO Sebahagian daripada Kerajaan Tan Sri Mau kembali Oh no You kena ingat Patutnya Macam Haslina Dan semua Patut hormat Keputusan Kak Ijat Sebab apa Kak Ijat Korbankan Kepimpinan Kak Ijat Untuk melepaskan Kepada yang lebih muda Sebab apa Kita dah kalah First time Kita kalah Semua orang Pemimpin lain Dah letak jawatan Takkan Kak Ijat Seorang pula Nak kotik-kotik Kak Ijat Tahu Kak Ijat ada maruah diri Kak Ijat buat Ketetapan No I have to Give up Sebab itu yang Kak Ijat beri Sebenarnya Ia satu Pegorbanan Ramai wanita Tak mahu Kak Ijat Give up Dia kata no Kak Ijat kata no I have to Just step back Ambil pemimpin Yang muda Itu ceritanya Tapi Kak Ijat Masih ada I never leave UMNO Atau wanita UMNO And I tak akan Leave wanita UMNO Sebab apa Kasih sayang Kak Ijat Kepada ahli wanita UMNO Adalah tulis dan ikhlas Dia bukan sekadar Politik saja Tetapi Wanita UMNO Adalah keluarga Kak Ijat Sakit mereka Kak Ijat pun rasa sakit Bahagia mereka Maka bahagialah Kak Ijat Kita melihat juga Ramai yang mungkin Berpendapat Kekuatan ini Hadir dengan Kita ada 191 bahagian Keseluruhan Tetapi 147 hadir Memberi support Memberi sokongan Menambahkan lagi Keyakinan Tan Sri Untuk kembali Dan sudah pasti Track Record itu Menjadi taruhan Setiap calon Mereka akan Membandingkan Bagaimana Track Record Tan Sri Sebelum ini Kejayaan Menyandang Jawatan sebagai Menteri Pembangunan Wanita dan Masyarakat Ketika itu Dua penggal Kemudian Bagaimana Kejayaan Demi kejayaan Diraih Dan akan dibuat Perbandingan Antara calon-calon Yang lain Itu menjadi Mungkin Kelebihan buat Tan Sri Untuk yakin Menang Cerita ni Bila kita bertanding Kita tak tahu Siapa nak menang Siapa nak kalah Saya ingat Saya Kak Ijat pun Selalu kata Kau Menyukum Kita jangan Apa Terlalu Confiden Tapi kita Dia yang bawa Beberapa Pemimpin kanan Wanita Untuk jumpa Kak Ijat Jadi lepas tu Kak Ijat pun kata Okeylah Sebagai kakak You all boleh datanglah Rumah saya Tapi saya tak jumpa Tempat lain So datang Jadi yang datang tu Lebih kurang 147 Mukan nak Apa-apa Mereka datang Sebab Sebab dalam Wanita Amnon Masa Kak Ijat kan Kita Sama family tau Kita Suka Sama Susah Sama Silaturahim tu Bonding tu Amat mustahak Jadi itu saja Bukan nak kata Oh 147 Mungkin lebih yang datang Kan Tapi bukan bermakna Apa-apa Tapi ia menjadi Salah satu sebab lah Bila Bila dia orang datang Cakap-cakap Itu adalah salah satu sebab Yang di dalam Perkiraan Kak Ijat Untuk Pada akhirnya Okey setuju Okey lah I will Try Untuk Menawar dirilah Yang pertandingan ni Itu saja Baik Kita juga menerima Banyak persoalan-persoalan Dari pelayar Yang mungkin baru bersama kami Ketika ni Kita bersama dengan Tan Sri Syarizat Abdul Jalil Bekas ketua wanita UMNO Malaysia Kembali Menghantar borang semalam Untuk Orang kata Bertanding Merebut kembali Jawatan yang telah Dilepaskan Pada 2018 Dan saya bacakan Beberapa komentar anda Kam Fuli Saya rasa Kam Fuli ni Sama ada dia Cina Ataupun Nama Sama-sama Kan Kalau wanita UMNO ke Kita tak tahu Tapi berkata Yang lama dan usang Harus ditukar baru Dunia ni semua Tak kira bernyawa ke tak Ada hayatnya Bumi sentiasa berpusing Kita pun semakin tua Yang lama perlu ditukar Apakah maksudnya Kepimpinan yang lama ni Perlu ditukar baru Kita tak Tak pasti Kemudian ada yang kata Zan Zimanam Adakah Tan Sri Bertanding ni Untuk duit Untuk Kalau menang Dapat duit Ini daripada Zam Zira Ada dua persoalan Pertama yang pasal duit tu Duit tu kat mana nak datang Ini salah satu Tangkepan yang salah Tau Ini kita Masa Kak Ijat nak Tawar diri ni Kita sip Kita UMNO 26 Aja Tak ada apa Kerajaan pun Bukan kita punya Presiden jadi Perdana Menteri Sebenarnya Yang betul-betul Yang memberi semangat Pada Kak Ijat Nak bertanding ni Sebab kita betul-betul Rock bottom tau Rock bottom Jadi kepada Kak Ijat Kak Ijat rasa Ini adalah satu cabaran Yang Boleh kita terima tau Bila kita dah bawah Tak ada Jalan lain Melainkan Kalau kita bekerja Dengan kuat Dengan bijak Dengan bijak Kita ada Plan Kita ada sistem Kita ada Vision Kita bekerja Sebagai satu pasukan Ni 1.3 million Ahli wanita Kalau ketuanya Boleh mobilise Semua Wah Itulah Kepada Kak Ijat Keuntungan yang besar Dari segi politik Jadi Kak Ijat tak faham Apa bahasa duit ni Bukan nak ada Jawatan lain Selain daripada Ketua wanita Tetapi yang Kepada Kak Ijat Yang menjadi Insentifnya Insentifnya Adalah Kalau kita dah Mampu menang Pada pilihan raya Akan datang Kenapa nak menang Nak membentuk kerajaan Untuk Membangun negara Kepada Kak Ijat Untuk agama Bangsa negara Islam Bangsa negara Dan lain-lain Itulah Insentifnya Yang sebenarnya Dan pasal Pasal umur ni Kita kena ingat Dalam UMNO Dia cantik tau Bahagian Katalah kita kata Macam Kaum Bapak lah Macam Wanita Ibu Katalah tulang belakang Lepas tu Sayap Pemuda Anak lelaki Puteri Anak perempuan Jadi Bila kita nak cakap tentang Nak kembali-balik Ke umur Sebenarnya Tak relevan Kalau nak cakap Pasal umur Nak muda Puteri kita ada tau Yang kita Tubuh puteri hari tu Supaya kita boleh Menarik Kepimpinan Wanita muda Sebab tu kita ada puteri Tapi untuk Dan kita ada hat umur Tapi untuk wanita Seperti juga Kawan bapak Seperti bahagian Mana ada orang cakap Umur lelaki tu Tua dah nak jadi Ketua bahagian Misal kata Atau nak jadi Apa-apa Tak ada Ini hanya alasan Aje Yang dikudakan Kalau kita tengok Kalau kita nak tengok UMNO memang cantik Kalau nak wanita Yang mudalah Kata pemimpin semua Puteri ada Ramai pun ada Pemimpin daripada situ So pada Kak Ijat Selagi kudrat ada Kesihatan ada Dan kita punya Pengalaman Pengalaman itu Haslina Amat mustahak Hari ni Saya nak tanya Hari ni Landskap yang dah tukar Bukan macam dahulu dah Ketua wanita UMNO Malaysia Mesti mampu Untuk berdiri Sama tinggi Dengan Ahli-ahli Kerajaan yang lain Ketua wanita DAP Misal kata Ketua wanita PKR Ketua wanita Amanah dan lain-lain Ketua wanita UMNO Untuk kali ini Dan masa akan datang Mesti ada Keberanian Mesti Suaranya Lantang Betul tak Mesti Mampu Untuk Menggembling Tenaga yang ada Dalam wanita UMNO Supaya Kita tak Kebelakang Yang nak Keterbelakang tu Kalau semangat Kita pupuh Bukan umur Kita kena ingat tau Masa kita Dalam Comfort zone Dulu Gitu Dah over Sekali ini Ketua wanita UMNO Malaysia Mesti mempunyai Keberanian Suara Tak boleh lepas tangan Tak boleh lepas tangan Tak boleh ada Spokesperson No You ada ketua You ketua wanita UMNO Malaysia Di zaman ini Mesti bertanggungjawab Untuk segalanya Apakah Tan Sri Menyatakan Apa yang dinyatakan Sekarang ini Seolah-olah Melampiaskan Itu tidak berlaku Saya tak kata itu Saya tak kata itu Itu anggapan Nasrina sahaja Adakah itu Anggapan Nasrina Tidak Saya bertanya Apa Kenapa Sebab Biasanya Apabila ada Pertandingan Sebegini Sudah pasti Kecewa Kerana sayangkan UMNO Mahu melihat UMNO itu Lebih maju Tetapi Perkara itu Tak berlaku Itu Kak Ejak tak kata Mungkin itu Adalah Anggapan Nasrina Tetapi Untuk saya Itu Saya punya Misi Sebab Saya Kak Ejak Datang Daripada Pengalaman Karena saya Kak Ejak selalu Dengan NGO Dengan Tidak Belakang Itu Di hujung Jari Tak perlu Lagi Kalau Dulu Kekuatan Wanita Ini Kekuatan UMNO JR Jalinan Rakyat Dari mata Turun ke hati Kena sentuh Kena jumpa Tetapi Sekarang tak perlu Media sosial Semua adalah Jawapannya Tansri bersedia Untuk Untuk Berhadapan Dengan Semua yang Berlaku Di media sosial Oh ya Itu Menjadi Di antara Kepada Kak Ejak kan Cabaran Yang Kak Ejak Menurut Mesti Ada Pembaharuan Jadi Di dalam Pengalaman hidup Kak Ejak Kak Ejak Saya Memang Perubahan Kita Tak boleh Duduk Dah takut Yang lama Selalu Jadi Saya Mereka Memang Perubahan Sekarang Kita Cakap Tentang Inovasi Misalkan Kita Kita Tak boleh Takut Perubahan Malah Kalau boleh Kita Yang Kena Memang Perubahan Dan Kepada Kak Ejak Wanita UMNO Dia Mempunyai Segalanya Tau Haslina Masa Kak Ejak Jadi Ketua Kan Saya Turun Semua Cawangan Tengok Saya Tengok Betapa Hebat Dan Istimewanya Wanita Tengok Kak Ejak Tengok Makcik Dalam Pertama Makcik Berkat Perkataan Makcik Mak Ibu Syurga Di bawah Kaki Ibu Jangan Kita Aibkan Penuaan Seorang Insan Apatah Lagi Seorang Ibu Patutnya Kita Meraihkan Penuaan Seorang Insan Jangan Kita Meremehkan Penuaan Seorang Insan Satu hari Haslina Pun Akan Menua Betul tak Ingat Budaya Kita Jangan Kita Biar Ia Terhapus Ibu Orang Islam Syurga Di bawah Kaki Ibu Tau Kajak Tengok Ada Setengah Yang Kalau Tak Sokong Dia Kata Lagi Gini Tua Kajak Nak Tergelak Kadang Kajak Tengok Yang Mengata Dia Lagi Tua Ataupun Semangat Dia Tua Betul Tak Kajak Dengar Komen Tua 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 Dia Pun Tak Muda Sangat Jadi Dalam Politik Apa Kajak Nak Kata Selagi Ada Kesihatan Yang Muda Tak Sihat Tak 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 Tengah Jadi Kepada Kak Ijal Kita Kena Tengok Dari Segi Kepimpinan Apa Dia Calon Nak Bawa Sekarang Bila Media Social Masing Media Social Kak Ijal Saya Suka Media Social Sudah Ada Account TikTok Instagram Sud Sekarang Instagram Saya Ada Semua Saya Follow Wala TikTok Tak Ada Sebab Saya Semuk Kerja Lain Bukanlah Duduk TikTok No Time Tapi Mungkin Lepas Bolehlah TikTok Sebab Itu Bukan Segalanya Itu Mustahak Tapi Itu Bukan Segalanya Ramai Orang Mencemuh Netizen Saya Like Netizen Kadang Kita Netizen Yang Mempunyai Idea Idea Dan Disinilah Ahli Politik Boleh Gunakan Idea Mereka Pemikiran Mereka Untuk Membuat Perubahan Jadi Kita Jangan Cemu Netizen Baik Bila Kata Jangan Cemu Netizen Netizen Dia Kadang-kadang Cuit-cuit Nakal Tansi Bersedia Apabila Sekarang Ini Kalau Tengok Di Ruangan Komen Ramai Yang Menyebutkan Kontroversi Yang Lalu Lembu NFC Tansi Bersedia Apabila Ketakkan Lagi Pilih Sekali Lagi Perkara Itu Dijadikan Bahan Berita Bahan Kontroversi Kembali Mengenai Itu Tansi Bersedia Sebenarnya Kak Ijaz Tunggu Soalan Ini Maaf Cakaplah Hari Ini Soalan Pasal Lembu Tak Lembu Sudah Tidak Menjadi Soalan Utama Sebab Kita Pada Hari Nilah Landscape Pada Hari Ini Kalau Kita Tengok Tak Ada Seorang Pun Yang Tak Ada cabaran Dalam Hidup Mereka Tak Ada cabaran Netizen Pun Dia Cakaplah Macam Musik-musik Nakal Nak Cakap Pasal Lembu Itu Pun Dah Dikorbankan Maknanya Pergi Ijad Nak Satu Kak Ijaz Tidak Pernah Ada Kes Ada Kes Itu Itu Lumrah Hidup Malah Haslina Wah Tanya Kak Ijaz Macam mana Kak Ijaz Kata Sebab Kak Ijaz Melalui Jabaran Dugaan Yang Amat Luar Biasa Ia Menjadi Kak Ijaz Kekuatan Dalaman Sebagai Seorang Individu Seorang Pemimpin Sebagai Isteri Kak Ijaz Ikut Suami Kak Ijaz Pergi Mahkamah Sebagai Seorang Ibu Menentukan Keluarga Kak Ijaz Tidak Hancur Patutnya Kak Ijaz Harap Menjadi Sumber Inspirasi Kepada Wanita Lain Ibu Lain Isteri Lain Yang Menghadapi Pelbagai Cabaran Hidup Mereka Jangan Cemuh Tetapi Biarlah Kak Ijaz Jadi Sumber Inspirasi Kalau Kak Ijaz Boleh Berdiri Betul Berdiri Bersama Di tepi Suaminya Menjaga Anak-anaknya Menjadi Ketua Wanita Keluar Berjuang Semua Alhamdulillah Kalau Kak Ijaz Boleh buat Saya Di kampung Mana pun Saya pun Boleh Berdiri Teguh Menghadapi Apa Jual Cubaan Dalam Hidup Saya Ramai Yang Tengok Kes Yang Berlaku Kepada Kak Ijaz Seperti itu Menjadi Sumber Inspirasi Badan Mereka Kita Tak Nak Pemimpin Yang Good Time Saja Betul Sebab Tak ada Seorang Isteri Atau Ibu Yang Everything Semua Okey Mana Ada Baik Yakuza Yoshi Tak suka Dengan alasan Orang Politik Semua Sebab Rakyat Sedangkan Bertanding Untuk Diri Sendiri Tadi Di awal Tansir Dia sebut Untuk Rakyat Untuk Alih-alih Amin Tetapi Mereka Kata Sebenarnya Untuk Diri Sendiri Okey Untuk Diri Sini Macam Diri Kepuasan Melihat Visi Kita Menjadi Kenyataan Itu Untuk Diri Kak Ejat Di mana Kak Ejat Memang Minat Isu-isu Wanita Pemimpin Wanita UMNO Mesti Mendahului Di dalam Memperjuangkan Isu-isu Wanita Isu Keluarga Isu Anak Isu Orang OKU Dan Lain Untuk Kak Ejat Secara Peribadi Kalau Kita Dapat Masa Jadi Menteri Kita Dapat Tukar Undang-undang Buat Peraturan Wanita Di dalam Di dalam Pekerjaan Kita Dan Banyak Tempat Malas Nak Pergi Nak Cerita Tentang Kerjaan Kita Itu Iso Pemimpinan Rasa Puas hati Bahawa Kita Meninggalkan Legasi Yang Memberi Menefaat Pada Rakyat Sebenarnya Banyak Komen Tapi Kebanyakan Komen Ini Menyatakan Bahawa Semuanya Kerana Duit Apakah Kalau Menjadi Ketua Wanita Amno Ini Secara Jujurnya Tansri Memang Kan Pegang Duit Yang Banyak Ke Tak Ada Itu Tanya Mana-mana Ketua Wanita Sama Ada Yang Tertinggi Atau Di Cawangan Malah Mereka Terpaksa Mengeluarkannya Duit Mereka Sendiri Untuk Menjalankan Program Memberi Kebajikan Misal Kata Mereka Yang Pegang Jawatan Pun Percayalah Kak Ejak Dah jadi Menteri Pertahun Pun Memang Tak mudah Nak jaga Tak mudah Ini Hanya Persepsi Saja Itu Tak Betul Ramai Daripada Wanita Di Peringkat Akarumi Dicawangan Semua Mereka Berkorban Pendapatan Mereka Untuk Membantu Yang Lain Orang You Katalah You Ketua Wanita Bahagian You punya Di cawangan Cawangan You Anak Sakit Betul tak Nak ke sekolah Nak perlu Macam-macam Bantuan Di mana You nak You nak pergi Minta kat siapa You sendiri Kena bantu Itulah Kadang sebenarnya Saya melihat Tan Sri ni Seorang wanita Yang cekal Kental Apabila bercakap Penuh Bersemangat Selalu Memikir Kalau Menerusi Interview ini Lebih Memikirkan Ahli-ahli Wanita-wanita Lain Memang gemak Tak pernah Ke Sesekali Terjentik hati Sedih Dengan apa Yang berlaku Dalam Politik Indonesia Khususnya Wanita UMNO Empat tahun Hingga Itulah Yang menjadi Kekuatan Untuk kembali Yang pernah Tak menitiskan Air mata Tan Sri Terhadap Apa yang berlaku Sejak Tan Sri Malah Malah Insan Ada Kekuatan Dan Dia punya Kelemahan Kita boleh Memperbaiki Keadaan Itu saja Jadi Iyalah Kak Ejat Sad lah Tapi Kak Ejat Tak salahkan Sesiapa Jadi Tak payahlah Kita nak Cakap buruk Pasal orang lain Tak payahlah Kita Berjalan Daripada Kak Ejat Kita belajar Daripada Keadaan Yang mungkin Kita rasa Tak apa Selesa So kita Belajar So for me Kalau perkara ni Berlaku Apa Lesson Untuk kita Apa Pelajaran Untuk kita So Kepada Kak Ejat Okay Ini yang berlaku So Nak Move forward Kita jangan Buat Macam tu Kita Go forward So Itu Kak Ejat punya Sikaplah Maknanya I'm quite Positive lah Sebab Kak Ejat Dah lalui Macam-macam Cabaran Dugaan Yang tak ada Dan Kak Ejat Tawakal kepada Allah tau Kekuatan Kak Ejat Datang daripada Allah SWT Kak Ejat I'm so Conscious Sesiapa Yang menjadi Pemimpin Wanita Amno Yang sama ada Tertinggi Di bahagian Cawangan Kita Mesti berjuang Kerana Allah Untuk agama Bangsa Negara Jadi kalau ada itu Kita Tawakal lah Macam ni Nak bertanding Ni kan Kak Ejat Tak ada Stres tau Sebab apa Kak Ejat Kak Ejat Dah Adalah Kak Ejat punya Nak Apalah Nak Semayang Minta doa Nak apa-apa Semua kan Istiqarah Semua Jadi Okay Tawakal kepada Allah Sudah pasti Tan Sri Tak rasa Stres Itu Kerana Tan Sri Bukan penyandang Biasanya Penyandang Tetapi Penyandang Mempunyai Kelebihan Penyandang Mempunyai Kelebihan Tapi Kalaulah Kita Bertanding ni Sudah pasti Nak menang Siapa yang Nak masuk Bertanding Untukkan lah Tan Sri Bersedia Sekiranya Tidak Diterima Kembali Kak Ejat It's okay Terpulang Tapi Bila kita Kita nak Kita nak Bertanding Kita nak Menang lah Tapi kita nak Menang tu Kerana apa Kerana apa Itu yang mustahak Bukan hanya Kerana jawatan Sebab apa Kak Ejat dah Buktikan Saya lepaskan Jawatan tau Masa saya Masih kuat Sebab Untuk saya Parti Lebih penting Daripada saya Ada yang Menyatakan bahawa Tadi Tan Sri Menyebut Kalau nak Yang muda Pergi dekat puteri Tetapi Wanita juga Perlukan Ramai yang muda Ada perlu Dikatakan Inilah wanita Amnomalaysia Yang Bukanlah muda Tetapi Pemikirannya Matang Jauh Memandang Visi yang Kedepan Sekiranya Kembali Tan Sri Yang Yang mungkin Bagi mereka Sudah terlalu Terkebelakang Kan Meninggalkan Arena ini Mereka meletakkan Pelbagai alasan Dan sebab Dan harus Memberikan peluang Kepada orang muda Bukan Lagi pun baru Sepenggal Mungkin ada Calon-calon lain lagi Yang bertanya Kita tidak tahu kan Ada beberapa lagi Kita tidak tahu Tapi Bagaimana Tan Sri Melihat persaingan-persaingan Untuk ketua Wanita ini Apakah Muda sahaja Ada visi Kalau macam Tan Sri Berpegang kepada Pengalaman sahaja Tapi tak boleh Nak Koop Dengan apa yang berlaku Macam mana Tan Sri Melihat Perkari itu Sebenarnya Kak Ijat Tak nampak Masalah Sebab Kalau nak ikut Rekod Kak Ijat Semasa Kak Ijat Jadi Ketua wanita Kak Ijat Yang bawa Ex puteri Yang masuk Ke dalam Wanita Check my Rekod Misal kata Jawatan Bendahari Wanita Dua term Bagi Dekat Ketua wanita Ex puteri Yang masuk Malah Yang Kak Ijat Excited Untuk Masa hadapan wanita Sebab Kak Ijat Percaya dengan Intergenerational values Dalam wanita Sesiapa yang menjadi Ketua wanita Mesti mampu Menentukan Yang berpengalaman Dengan yang muda Itu Bersama-sama Jangan ada Oh Saya hanya Pemimpin untuk yang muda Saya hanya Pemimpin untuk yang tua Tak boleh ada macam itu Lagi satu Kak Ijat Ada InsyaAllah Plan Kalau ditakdirkan Allah Sampailah Yang hajat kami Kita akan tentukan Kita ni Menjadi Kastodian Apa ya Kastodian Untuk Menentukan Penghidrahan Wanita-wanita Muda Yang datang Dari puteri Bagaimana Kita boleh Ketengahkan mereka Jadi Kak Ijat InsyaAllah Ada roadmap Untuk Yang muda-muda Macam Haslina Untuk datang Macam mana Kita boleh Memberi ruang Dan peluang Kepada mereka Jadi Mana yang Dah berumur tu Mereka yang punya Pengalaman kan Mereka akan Jadi mentor Dan kita akan Start training Supaya untuk GE akan datang PRU akan datang Kita boleh ada Calon yang Calon yang muda Yang berpengalaman Dan lain-lain Dan juga Untuk lanskap baru Ni Haslina Kita kena bekerja Sama dengan NGO Dengan civil society Dan lain-lain Tak boleh lah Kita nak Kita-kita saja Tak boleh Kalau nak menang Penyaraya lah Jadi Kita di hujung Waktu sebenarnya Tetapi Dah cukup Tak lama Sedikit sahaja Tetapi kita melihat Di penghujung ini Bagaimana Tan Sri melihat Secara keseluruhannya Sokongan yang diterima Juga Kontroversi-kontroversi Sebelum Hantar berorang pun Dah ada Cerita-cerita Yang kurang enak Bagaimana mereka Meletakkan Tan Sri sendiri Tak layak lagi Sudah-sudahlah tu Orang kata Duduk je Sebagai penasihat Ataupun Bersara-bersara Betul-betul Ini tak Kejap-besara Kejap nak kembali Apa-apa yang boleh Disimpulkan Mengenai Kesemuanya ini Berdekat Ijat Itu adalah Asam karabalitik Tidak menjadi Apa Perkara besar Berdekat Ijat Kita tak expect Datuk Jadi Ia bukan Satu perkara yang besar Kita kena tengok Vision Misi Kekuatan Pengalaman Apa Seorang individu Yang nak Tawarkan diri Menjadi ketua Itu yang mustahak Bukan kena bersara Kena bersara Saya tak pernah bersara Saya just take Sempatika Malah Because Empat tahun sengah Yang Kak Ijat Di luar Kak Ijat kembali Saya ada Vision Untuk wanita Kena ada sistem Betul tak Teamwork Kita nak bina Galaxy of stars Hari itu Kak Ijat dah mula Tapi tak sempat Nak lagi Galaxy of stars Kita sebagai pemimpin Kita tak boleh jadi Lone star Kita seorang Ke sana sini Tak boleh Dan wanita Amno Kita jangan ingat Dia tak tahu Semua dia tahu Dia mahu Pemimpin Yang Konsisten Maknanya Untuk yang nak Mengata Tak mengata Itu Berdekat Ijat It's okay lah What you want to say It's up to you lah I tak I tak tulis Yang tu yang tulis belakang You know Itu lumrah Kalau tak ada tu Tak adalah asam garam Politik Tandingan Kalau kita takut tu Tak payahlah Nak Apa kata Yang Kalau takut Ombak Takut Dilambung Ombak It's okay lah Nak mengata Mengatalah I tak mengata You You yang mengatakan I Betul tak Sebab apa I tak mengata You Sebab I ada pengalaman You know I tahu Pada akhirnya Bukan itu yang wanita Nak dengar Malah Kalau Mengata Sangat WhatsApp Group chat Hantar itu semua Lagi Orang kesian Kakak Ijat Lagi dia tengok Oh gini Malah Feedback kita dapat Mana adalah Dua tiga Yang Semua tu Feedback Mengatakan Lagi Dia yang Cakap tu Wanita Dia ada sifat kesian Tahu Dia berkata Eh aku Nak sokong lah Kak Ijat Sebab dia tak ada FNM macam tu Kepada Kak Ijat Siapa Bukan hanya Untuk jawatan ketua wanita Mana-mana jawatan Di cawangan Di bahagian Pada akhirnya Percayalah Ahli UMNO Terutama ahli wanita Dia akan Pilih Dia ada Dia punya Apa yang dia nak Dan dia bukan Pilih lah Atas nak tomah Apa semua Ya Allah Nak cakap pasal Kontroversi Nak cakap pasal itu Ini Dia faham je lah Baik Terima kasih Tan Sri Lebih 45 minit Kita bersiara langsung Tak terasa Dan menjawab Persoalan-persoalan anda Daripada isu Orang kata Sudah-sudahlah tu Sehinggalah Isu lembu NFC juga Kita sudah tanya Pelbagai lagi Sudah dinyatakan Dijawab dengan baik Sekali oleh Tan Sri Dan Sri Dan Sri sebenarnya Terpandar dengan Warna merah Kan Warna merah Tuduh merah Jangan lupa Kembalikan Suara lantang Tuduh merah Gagah perkasanya Tuduh merah Relevannya Tuduh merah Dan Haslina Kita Woytab Nur adalah Ibu terbaik bangsa Saya rasa Ibu ni pun ada rasa Semangat juga Baik Terima kasih Kepada pelayan Ada yang menyatakan Haslina Interview sekali Calon-calon Ketua wanita yang lain Yes Terima kasih Sudah kami Usahakan Untuk mendapatkan Calon-calon Ketua wanita yang lain Untuk kita tanyakan juga Bagaimana aspirasi Sebenarnya Ini merupakan Temubual yang Orang kata Membina Menjana Pemikiran kita Kita bukan nak bergaduh Tetapi inilah pentasnya Untuk anda Melihat sendiri Bagaimana Credibility Calon-calon yang akan bertanding Ada yang menyatakan bahawa UMNO Walaupun dah kalah Tan Sri Tetapi Aura Parti ini Lain macam Yes Walaupun Parti Bukanlah Kerajaan sepenuhnya Hanya sebahagian Tetapi Aura ni lain macam Kerana itu semua Mata tertumpu kepada UMNO Itu mungkin Ada hakikatnya yang menyatakan begitu Baik Terima kasih kepada pelayar yang banyak memberikan Persoalan pandangan Saya kumpulkan soalan anda Kerana saya rasa itu soalan yang sama sahaja Konsepnya Sama sahaja Terima kasih kepada Tan Sri Sudi Melayani persoalan-persoalan kita Dan kita nantikan 11 hari bulan Mac nanti InsyaAllah Itulah tarikh keramatnya Untuk kepada Mereka-mereka yang akan Membuang undi itu Saya juga dengar Dia yang menyatakan bahawa 11 hari bulan ini Ramai yang cancel cuti Untuk Untuk membuang undi Ramai yang Postpon itu Postpon inilah Kerana mereka bertanggungjawab Untuk memilih Siapa ketua wanita UMNO Malaysia nanti Terima kasih kepada anda Jumpa lagi Saya Haslina Iyarka Maldudin Mengundurkan diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!